Intro Kasus pandemi virus corona mulai melandai di Banjarmasin Jumlah wilayah di Banjarmasin yang sudah menjadi zona hijau penyebaran virus corona terus bertambah Dari Tati Dinas Kesehatan Banjarmasin tercatat sudah 29 kelurahan yang menjadi zona hijau Pemerintah kota Banjarmasin pun optimis bahwa jumlah kelurahan menuju zona hijau akan terus bertambah Kasus pandemi virus corona mulai melandai di Banjarmasin Jumlah wilayah di Banjarmasin yang sudah menjadi zona hijau penyebaran virus corona terus bertambah Dari data Dinas Kesehatan Banjarmasin tercatat sudah ada 29 kelurahan yang menjadi zona hijau Kemudian 9 kelurahan dinyatakan zona kuning, 1 sisanya 14 kelurahan masih dinyatakan zona habang dari penyebaran virus corona Keperintah Kesehatan Banjarmasin Mahaliriyadi, Wahid Akuni Prima TV, Tengah Hari Selasa 1 September 2020 memadahkan Walaupun jumlah kelurahan di Banjarmasin yang berjuara hijau terus bertambah Namun warga tetap diminta untuk mematuhi protokol kesehatan Jadi bicara tim gugus tugas COVID-19 Banjarmasin ini cua menegaskan Wah ini virus corona bisa menyerang seseorang tanpa ada tanda-tanda gejala Namunlah orang tersebut terinfeksi tanpa disadari Berbeda dengan awal-awal virus corona ini muncul Yang menyerang seseorang dengan diawali gejala-gejala Yang kayak batuk pilek kuan demam Dengan hadirnya ruang laboratorium PCR di rumah sakit Sultan Suriansa Banjarmasin Maka Mahaliriyadi pun berharap Pendeteksian dini gejala virus corona akan semakin mudah dilakukan penanganannya Ruang PCR ini nantinya bisa menampung sedikitnya 150 orang yang melakukan tes Pemerintah Kota Banjarmasin pun optimis bahwa jumlah kelurahan menuju zona hijau akan terus bertambah Ya dengan diresmikannya alat PCR milik jenis kesehatan yang ditempatkan di rumah sakit Sultan Suriansa ini Tentu sudah melengkapi lima dari strategi penanganan COVID-19 di Kota Banjarmasin Dari idoti, edukasi tanpa henti, penguatan peran serta masyarakat Dan hari ini tadi penegakan saksi dalam melalui perwali Kemudian evaluasi berkelanjutan dan PCR Itu adalah lima strategi yang diperankan Kota Banjarmasin dalam penanganan COVID-19 Nah dengan diresmikannya ini untuk operasional Ya tentu ini akan mempercepat dalam penanganan COVID-19 Karena apa? Dengan alat PCR ini dokter kita akan lebih cepat dalam menegakkan diagnosa Karena selama ini faktor pendala kita itu adalah dalam penegakan diagnosa Nah ketika diagnosa itu terlambat ditegakkan maka akan terlambat juga dalam penanganannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!